Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, BAP 558 Musuh Lama Namun, ini merupakan sebuah hal yang sangat wajar jika gadis rubah berpartisipasi dalam acara ini, secara umum dia juga mempunyai hak, dia juga termasuk sebagai seorang penyiar kelas menengah seperti Angelin Wang ini. Hanya saja karena dia telah ditampar oleh Hernando Sue di siaran langsung sebelumnya, popularitasnya sedikit merosot, tapi gadis rubah memang mengincar orang-orang dari kalangan manusia bejat, oleh karena itu, meskipun telah dipukul, popularitasnya juga tidak terlalu menurun. Jika gadis rubah kali ini bisa memasuki Karnaval Tahunan, maka dia pasti akan menjadi seorang penyiar di barisan terdepan. Para sayangku, aku harus masuk ke dalam Karnaval Tahunan, kalian jangan lupa untuk mendukungku. Persyaratan dalam kompetisi Karnaval Tahunan ini sangat sederhana, semua platform disiarkan secara bersamaan dan bersaing di waktu yang sama, dan perhitungan yang dihitung adalah sesuai dengan jumlah popularitas. Memberi hadiah juga termasuk dalam hitungan jumlah popularitas, memberi hadiah atau penonton terbanyak yang akan mempunyai kesempatan untuk masuk. Target dari gadis rubah ini juga tidak tinggi, dia hanya ingin masuk ke dalam 30 besar saja. Gadis rubah, lagi-lagi bertemu dengan musuh lama. Eh, jangan bilang Angelin yang akan memasak. Betul, dia yang akan masak, penonton kali ini cukup banyak, kemungkinan nanti pasti akan peka. Petik 2.2 Penyiar kecil seperti Angelin Wang dan gadis rubah ini rata-rata memasang target untuk masuk ke dalam 30 besar saja, oleh karena itu di antara mereka tak lebih adalah seorang pesaing. Setelah melihat Angelin Wang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti Karnaval Tahunan, gadis rubah tiba-tiba mendengus dengan dingin, dasar jalang, di mana saja ada dirimu. Kedua orang ini merupakan musuh lama, jadi gadis rubah sama sekali tidak sungkan dalam melontarkan kata-katanya. Lagi pula semua orang juga tahu mereka terlibat dalam konflik, jadi kenapa tidak sekalian gadis rubah sedikit memprovokasi. Sayangku sekalian, tolong lemparkan telur busuk yang ada di tangan kalian semua, jangan biarkan wanita jalang ini menyalip aku. Baik, aku padamu, gadis rubah. Aku beraksi. Atas perintah dari gadis rubah, siaran Angelin Wang segera diserbu oleh seribuan orang, semua orang masih bertanya-tanya, bagaimana bisa mendadak dibanjiri begitu banyak orang. Penonton meningkat drastis. Dan juga dalam sekejap ini, orang-orang ini seperti telah bersekongkol, mereka memberi hadiah telur busuk. Pria, pria. Seketika sebuah gambar kartun berbentuk telur busuk muncul di siaran langsung milik Angelin Wang dalam jumlah yang tak terhitung. Telur busuk ini biasa didapatkan melalui isi ulang atau pemberian dari sistem, dan setiap telur busuk ini akan mengurangi poin popularitas sebanyak 5 poin. Jika kamu merasa penyiar itu sangat tidak berkompeten, maka kamu bisa melemparkan telur busuk. Orang-orang ini biasanya hanya melihat siaran langsung gadis rubah, jadi mereka sangat jarang menggunakan telur busuknya, seribuan penonton dan masing-masing penonton melemparkan belasan telur busuk, ini sangat cukup membuat popularitas Angelin Wang turun drastis, dari peringkat 40 kini terjatuh hingga 60-an. Raut wajah Angelin Wang seketika berubah menjadi sangat sedih ketika melihat peringkatnya turun drastis dan melihat gambar telur busuk menghiasi siaran langsungnya, namun, ia tetap melanjutkan siaran langsungnya. Lagi pula, dia juga telah melewati berbagai masalah, Angelin Wang juga termasuk orang yang telah terjun lama dalam dunia ini, meskipun ia dibanjiri oleh telur busuk, tapi dia tidak menyerah dan terus melanjutkan siaran langsungnya. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa dan para penggemar mulai tidak tahan, mereka segera mengumpat. Gadis rubah ini memang sangat menjijikan. Masih zaman menggunakan cara seperti ini. Benar, ayo kita juga ke tempatnya dan lemparkan telur busuk ke siarannya, sungguh tak tahu malu. Setuju, ayo matikan dia, tidak bisa dibiarkan, harus adil. Dr. Stranger, bab 559 telur busuk dari Bibi Feng Banyak orang langsung berlari ke siaran langsung milik gadis rubah dan mereka juga langsung melemparkan telur busuk di sana. Setelah beberapa saat kemudian, siaran langsung Angelin Wang kembali dibanjiri 3 ribuan penonton dan masing-masing melemparkan 10 telur busuk tanpa melontarkan sepatah katapun. Semua orang tertegun, bagaimana gadis rubah ini mempunyai penonton yang begitu banyak. Kenapa bisa seketika membawa orang sebanyak ini? Di tengah siaran langsung gadis rubah. Terima kasih atas bantuan dari Kak Bibi, gadis rubah akan mencintaimu selamanya, muah. Penggemar dari gadis rubah masih termasuk kalangan biasa-biasa saja, oleh karena itu dia menemukan seorang teman baik yang bernama Bibi. Bibi ini juga seorang penyiar, penggemarnya sangat banyak, jadi dia hanya perlu melontarkan sebuah kata saja sudah cukup membuat banyak orang melemparkan telur busuk ke Angelin Wang. Para penggemar dari Angelin saat ini benar-benar kesal. Bukankah orang-orang ini sangat keterlaluan? Gadis rubah memang penyiar yang sangat menjijikan. Sudah bersusah payah menaikkan rating, tapi dengan mudahnya diturunkan kembali, apakah kalian tidak punya hati? Apa dengan Angelin turun bisa membuat gadis rubah naik? Mimpi kalian menjijikan, menyebalkan. Petik 2.2 Sebagian besar penonton siaran langsung Angelin adalah kalangan ibu-ibu, dan kebanyakan dari mereka hanya bisa menonton saja tapi tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan mereka juga tidak bisa memberikan hadiah yang gratis, oleh karena itu, penggemar Angelin Wang memang banyak, tapi dia perlu mendongkrak popularitasnya dan ini bukan suatu hal yang mudah. Sudah bersusah payah untuk naik, tapi pada akhirnya kembali terjatuh dengan dua putaran telur busuk ini. Tiba-tiba, sebuah rentetan tembakan menarik perhatian semua orang. Ini adalah efek dari Emperor Card. Wah, Bibi Feng sudah hadir. Bos besar sudah datang, akhirnya ada yang bisa membantu Angelin. Hahaha, aku Bibi Feng memang selalu muncul di saat-saat genting seperti ini. Begitu akun dari Bibi Feng ini masuk, seketika menyebabkan kehebohan mendadak. Tak lama kemudian, Thomas Kinn bertanya. Dari mana asal telur busuk itu? Seketika rentetan netizen segera membalas, di pengaturan personal. Kamu tinggal beri hadiah dan langsung muncul. Bibi Feng pasti punya banyak, ayo keluarkan Bibi Feng. Hancurkan si wanita jalang gadis rubah itu. Kemudian, menghilang. Bibi Feng meninggalkan siaran langsung. Ketika mereka melihat Bibi Feng keluar dari siaran langsung, mereka semua segera beralih ke akun gadis rubah, dan saat ini sudah tidak perlu ditanyakan lagi, pasti mereka pergi ke sana untuk melemparkan telur busuk. Setelah gadis rubah selesai menarikan sebuah tariannya, dia duduk di depan cermin sambil meneguk minumannya dan dengan sengaja membasahi pakaian depannya, dengan begitu dia terlihat sangat menggoda. Tiba-tiba, layarnya memunculkan sebuah efek khusus. Bibi Feng masuk ke dalam siaran langsung. Gadis rubah tercengang, Bibi Feng. Bukankah orang ini yang selalu memberikan hadiah kepada Angelin Wang? Kenapa dia muncul ke siaran langsungnya? Jangan-jangan, dia sudah bosan dengan Angelin dan memutuskan untuk mendukungnya. Seketika gadis rubah menjadi sangat bersemangat, dia segera berkata, Selamat datang Bibi Feng. Masih belum selesai berbicara, Thomas Kinn segera melemparkan 10 telur busuknya, setengah layar dari gadis rubah telah dihiasi pecahan dari telur busuk. Dan setengah layar itu menampakkan raut wajah gadis rubah yang begitu canggung. Telur busuk dari Thomas Kinn menutupi layar semua orang, kebanyakan orang hanya melemparkan satu per satu telur busuknya, demi membuat penyiar kesal. Tapi Thomas Kinn melemparnya secara berkelompok, agar dia bisa segera meninggalkan siaran langsung ini. Biasanya 200 ribu hanya mendapatkan satu butir telur busuk, tapi Thomas Kinn telah menghabiskan uang lebih dari 2 miliar dan mendapatkan telur busuk yang tak terhitung jumlahnya. Sekelompok demi sekelompok dilemparkannya dan langsung menghancurkan siaran langsung dari gadis rubah, karena efek khusus dari layar penuh, maka siaran langsung itu pun segera tenggelam dan tak terlihat. Dengan seperti inilah, Thomas Kinn menghabiskan waktu sebanyak 10 menit untuk menghabiskan telur busuknya. Kemudian, Bibi Feng meninggalkan siaran langsung. Di sisi lain, penggemar yang hanya menonton kehebohan ini sambil tertawa terpingkal-pingkal. Kamu pasti tidak menyangka, bukan? Bibi Feng itu penjual telur, hahaha. Tidak salah lagi, Bibi Feng ini telah menimbun banyak sekali telur busuk. Coba kalian semua maju bersama, lihat apakah ribuan dari kalian bisa menandingi Bibi Feng kami yang hanya berjumlah satu orang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.